Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat Konten tentang Zodiak yang di bulan Juli ini Pasangannya bakal perhatian dan lebih sayang Zodiak apa saja ya Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peridaman lain, wanita edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan Kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati, terus meksi diri Lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak merubahnya Zodiak yang di bulan Juli Pasangannya bakal perhatian dan lebih sayang Zodiak apa saja Pertama itu Zodiak Capricorn Capricorn ini di bulan Juli ini Sepertinya ada perhatian lebih dari pasang kamu Gambarannya dalam kartu tarot seperti apa Ini gambarannya dalam kartu tarot Ada The Emperor Simbol keberhasilan Simbol kesuksesan Tapi dibalut dengan kesederhanaan Ini walaupun pasang kamu memberikan perhatian lebih Memberikan kasih sayang lebih Kamu jangan melonjak ya Kamu jangan menuntut yang lebih-lebih Ini pasang kamu ini senang melihat di bulan Juli ini Kamu lebih terlihat sederhana ya Walaupun pasang kamu memberikan perhatian Misalkan membelikan sesuatu Tapi ini digambarkan kamu harus Apa ya harus tetap sederhana ya Ini karena pasang kamu menginginkan kamu hidup sederhana di bulan Juli ini Kesederhanaan Zodiak yang di bulan Juli pasangannya bakal perhatian dan lebih sayang Pertama Capricorn Kedua Pisces Pisces seperti apa Gambaran Pisces Asmarannya di bulan Juli ini Memberi perhatian lebih Ini ada Vipop Cap Jangan bersedih ya Harus bangkit Harus semangat Ini kalau kamu bersedih terus Ini pasang kamu jadi apa ya Jadi Yang tadinya gembira Jadi tidak gembira ya Jadi terbawa Suasana kesedianmu Jadi imbangi pasang kamu ya Kamu harus semangat Ada dua piala berdiri Ini simbol semangat Tidak boleh bersedih ya Ini lambangnya seperti ini Ada dua piala berdiri Pak Ini ada gambar Vipop Cap Ada tiga piala tertumpah Ini artinya kamu harus gembira Tidak boleh bersedih Zodiak yang di bulan Juli pasangannya bakal lebih perhatian dan lebih sayang Capricorn Pisces Ketiga ini Leo Leo seperti apa Leo Leo ini ada Ek oxford Kamu harus Bisa lebih menenangkan diri ya Harus bisa menjaga diri Sering-sering bareng dengan pasangan ya Mengikat diri ini artinya Membatasi Dengan orang lain Jadi kamu harus Lebih dekat dengan pasangan Harus lebih intent dengan pasangan Harus sering Berdua Ya ini lambangnya seperti ini Zodiak yang bulan Juli ini perhatian dan kasih sayangnya lebih dari pasangan Ini pertama Capricorn Kedua Pisces Ketiga Leo Keempat Scorpio Seperti apa keberuntungan Scorpio Scorpio ini ada Kenekokwon Seorang ksatria datang membawa Tongkat Tongkat naik kuda Ini artinya kamu harus lebih Semangat ya Kesatria ini simbol Tanggung jawab Optimisme Tanggung jawab Optimisme yang membuahkan Hasil ya Harus lebih semangat Ini lambangnya seperti seorang ksatria Naik kuda Membawa Tongkat Kamu harus memegang tongkat Artinya kamu harus lebih dekat dengan pasangan Harus hubungan lebih intent ya Dengan keintenan itu Akan semakin membuat Pasangmu lebih sayang Lebih perhatian Yang belum subscribe Tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar Semangat membuat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Biar Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau tahan dengsi yang lain Atau ada pihak ketiga Dia seperti apa ya Silahkan chatting Pak Sabar Sukses selalu Semangat selalu ya